Dan masih bersama kami, perkembangan teknologi yang sangat masif dan pesat saat ini mengakibatkan perubahan dari pola komunikasi di keluarga. Hal ini dipengaruhi berkurangnya waktu yang berkualitas di tengah keluarga, khususnya di kota-kota besar. Perkembangan teknologi yang sangat masif dan pesat saat ini mengakibatkan perubahan dari pola komunikasi di keluarga. Hal ini dipengaruhi berkurangnya waktu yang berkualitas di tengah keluarga, khususnya di kota-kota besar. Padahal waktu yang berkualitas memiliki nilai manfaat dalam membangun kreativitas anak. Harsial Roshidi, satu di antara penyelenggara acara, mengatakan jika waktu yang berkualitas perlu diisi dengan sesuatu yang memiliki nilai manfaat, khususnya dalam membangun kreativitas anak. Salah satunya dengan membuat prakarya bersama orang tua dan anak. Seperti halnya yang dilakukan oleh ratusan anak SD di kota Surabaya ini. Mereka membuat karya seni secara massal dengan orang tua masing-masing. Selain itu kegiatan ini mempunyai manfaat yang sangat baik bagi perkembangan. Kreativitas anak dikarenakan kreativitas merupakan bagian dari aktivitas otak kanan yang bersifat imajinasi, intuisi, dan cenderung tidak sistematik. Dengan membuat karya seni, bagian otak kanan seorang anak dapat terasa dengan lebih baik sehingga bisa lebih kreatif. Dengan membuat karya seni, anak mampu mengekspresikan dirinya secara bebas di dalam membuat suatu kreasi sesuai dengan keinginannya. Agung Dharma, Surabaya TV